Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film. Tinggal 2 episode lagi nih sob, kita membahas series dari Juvenile Justice. Tapi ternyata, gue pribadi ngerasa masih banyak hal yang belum terungkap. Semoga pada 2 episode terakhir ini, semua pertanyaan itu dapat segera terjawab. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau tau dulu nih, gimana kabar kalian hari ini. Semoga sehat selalu, biar bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, serta puasa selama 1 bulan penuh, dan biar bisa tetap nontonin pembahasan film yang ada di channel Review Film. Melanjutkan dari episode sebelumnya, serius dibuka dengan Hakim Sim Ensog, yang saat ini sepertinya sudah dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekannya yang berada di kantor pengadilan. Hakim Ketua menelpon Hakim Chetaijo dan menanyakan kabar dari Hakim Sim Ensog. Sepertinya Hakim Ketua berhalangan untuk hadir atau mengantar Hakim Sim Ensog ke rumah sakit. Ia mengatakan bahwa Hakim Sim Ensog sudah siuman, namun tidak ada satupun kontak darurat atau pihak keluarga yang bisa dihubungi. Dokter mengatakan bahwa Hakim Sim Ensog mengalami kelelahan, kurang tidur, dan stres yang berlebih. Ini akibat Hakim Sim Ensog selalu bekerja dengan ekstra di setiap harinya. Dengan kondisi seperti itu, Hakim Sim Ensog tidak diperbolehkan pulang, dan disarankan untuk menginap pada rumah sakit selama 1 atau 2 hari sampai kondisi tubuhnya membaik. Hakim Sim Ensog memberitahu bahwa Hakim Sim Ensog terjatuh pingsan setelah melihat nama dan foto dari seseorang yang terlibat dalam kasus pemerkosaan masal di Yon Hoa. Hakim Sim Ensog yang keras kepala tetap memaksa dirinya untuk pulang malam hari itu juga, walaupun sudah dilarang oleh dokter dan ditahan oleh Hakim Sim Ensog. Namun, ia meminta untuk beristirahat saja di rumahnya. Dengan berat hati, Hakim Sim Ensog pun mengiakan permintaan dari Hakim Sim Ensog, dan mereka pun pulang ke rumahnya Hakim Sim Ensog. Setelah sampai ke rumahnya, Hakim Cha Tejo hendak mengambilkannya air di dalam kulkas. Namun, saat membuka kulkas tersebut, kulkasnya benar-benar kosong, dan hanya ada 2 botol air mineral yang sudah habis isinya. Sekilas, kita melihat ada banyak botol berserakan di sudut ruangan, seperti pada scene di episode sebelumnya. Kita pun melihat botol tersebut di dekat wastafel. Apakah Hakim Sim Ensog mengisi ulang botol tersebut, menggunakan air keran, dan langsung dimasukkan ke dalam kulkas, tanpa dimasak terlebih dahulu? Entahlah, itu hanya sebuah spekulasi. Melihat Hakim Sim Ensog yang sudah tertidur, Hakim Cha Tejo berniat untuk memberikannya hadiah, yaitu beberapa botol air mineral, dan sepertinya ada buah-buahan atau makanan di dalam kantong kertas yang ada pada pintu depan rumah Hakim Sim Ensog. Dan inilah juvenile justice. Besoknya di kantor pengadilan, Hakim Cha Tejo terkejut dengan Hakim Sim Ensog yang tetap bekerja, meskipun kondisi dari tubuhnya sedang tidak baik. Ia mengatakan bahwa dirinya hendak memeriksa sesuatu, yang sepertinya ada sangkut pautnya dengan kasus pemerkosaan yang sedang terjadi. Ternyata korban tersebut bernama Kang Seuna. Ia telah dilaporkan hilang beberapa hari oleh ayahnya kepada pihak kepolisian. Seuna terakhir dilihat berada di sebuah tempat studio foto bersama dengan temannya. Namun, saat ayahnya mendatangi studio foto, tentu saja Seuna sudah tidak berada di tempat tersebut. Besoknya, saat pegawai kebersihan membersihkan sampah pada gedung yang sedang dibangun, ia mendapati banyak sekali bekas botol minuman keras. Dan ia mendengar nada telpon dari sebuah ponsel yang mengarahkannya ke suatu ruangan, dan di situ, ia menemukan seseorang yang sedang pingsan, dengan kondisi pekayaan yang berantakan. Sepertinya ini adalah Seuna. Dan sepertinya ia telah dicekoki minuman keras oleh para pelaku yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan silaturahmi kelamin secara paksa dan bergantian. Selang beberapa waktu setelah siuman, ia diinterogasi dan mengatakan bahwa pelaku yang melakukan hal tersebut berjumlah 4 orang. Sementara itu di ruangan kantor pengadilan, para hakim berdiskusi mengenai kasus tersebut. Hakim ketua mengatakan bahwa tidak ada rekaman kamera atau CCTV di bangunan tersebut. Namun, saat Seuna dibawa ke rumah sakit, ada bukti DNA dari So Donggyun dan Oh Gyeongsu. Kasus tersebut pun ditugaskan kepada hakim Sim Anso. Setelah selesai dan keluar dari ruangan kantor pengadilan, hakim Cha Tajo bertanya pada hakim Sim Anso mengenai kenapa tidak ada kontak darurat atau keluarga yang dapat dihubungi pada berkas dari hakim Sim Anso. Hakim Sim Anso menjawab bahwa ia telah melupakan dan mencapakan keluarganya. Di sini, kita masih belum tahu siapakah dan kemanakah keluarga dari hakim Sim Anso. Malam harinya, hakim Sim Anso meneruskan penyelidikannya tentang kasus pemerkosaan tersebut. Sementara, hakim Cha Tajo sedang makan malam dengan temannya yang mengatakan bahwa hakim Sim Anso telah bercerai dengan suaminya sejak 5 tahun yang lalu. Besoknya, salah satu rekan dari para hakim yang berada di kantor pengadilan memberitahu bahwa pada saat Seuna dibawa ke rumah sakit, ternyata foto dan video tentang perbuatan asusila terhadap dirinya telah disebarluaskan di media sosial. Sehingga, ini menyebabkan Seuna menjadi trauma karena terus-menerus mendapatkan pesan dari orang-orang yang mengatakan tentang hal tersebut. Pihak sekolahnya pun meminta ia untuk berhenti dari sekolah. Hakim Sim Anso pun segera menjadwalkan sidangnya dengan Hang Injun, salah satu dari 4 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Hakim Ketua menyerahkan kasus Hang Injun kepada hakim Cha Tajo. Hakim Sim Anso bersikeras agar kasus tersebut tetap diberikan kepadanya dan berusaha untuk meyakini kembali hakim ketua. Hakim Cha Tajo bertanya, mengapa hakim Sim Anso bersikeras dan terkesan sedikit emosional atas kasus tersebut? Namun hakim Sim Anso marah dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja dan dirinya tidaklah emosional karena semua kasus itu sama saja. Malamnya, saat membaca informasi mengenai Hang Injun, hakim Cha Tajo menemukan bahwa Hang Injun pernah terlibat kasus pembunuhan yang kemudian ia mencari informasi lebih lanjut di media internet. Ternyata Hang Injun terlibat kasus pembunuhan dengan membunuh seorang anak yang tewas akibat terkena batu bata yang dilemparkan oleh Hang Injun dan rekannya dari atas gedung sekolah. Ternyata kasus tersebut merupakan kasus 5 tahun yang lalu dan dipimpin oleh hakim ketua Nagune. Saat hendak pulang, hakim Sim Anso berpapasan dengan hakim ketua dan mengajaknya untuk berbicara mengenai ia meminta agar hakim ketua menyerahkan kembali kasus Hang Injun pada dirinya. Namun, hakim ketua menjawab tidak mau dan ia kembali mengingatkan kalimat yang pernah disampaikan mengenai ia akan memaafkan hakim yang bodoh namun tidak akan memaafkan hakim yang bersikap angkuh dan sombong. Hakim ketua pun pergi dan meminta hakim Sim Anso agar melupakan percakapan tersebut. Hakim Sim Anso mendapatkan telpon dari hakim Chetajo kemudian bertemu dengannya dan hakim Chetajo pun bertanya apakah hakim Sim Anso emosional terhadap kasus Hang Injun dikarenakan ia adalah seorang pelaku yang sama yang terlibat dalam kasus pelemparan batu bata dari atas gedung? Hakim Chetajo menganggap bahwa hakim Sim Anso bersikeras dengan kasus tersebut agar ia bisa memfonis Hang Injun dengan hukuman yang maksimal agar dia jerak dengan perbuatannya dan tidak terlibat lagi dalam sebuah kasus apapun di kemudian hari. Mereka kembali ke ruangan dan hakim Sim Anso memutar sebuah rekaman suara dari pihak kepolisian yang didapatkan dari ayahnya Sone saat ia menginterogasi salah satu pelaku dari kasus tersebut dan meminta penjelasan kepadanya. Anak tersebut mengatakan bahwa ia tidak ikut melakukan tindakan asusila tersebut karena tidak bisa ereksi yang disebabkan sudah terlalu banyak mengonsumsi minuman keras. Ini menjadi sebuah peringatan untuk kita semua agar menghindari minuman keras dan menjalani hidup sehat agar tidak ada efek samping apapun pada kelamin ataupun bagian tubuh kita yang lainnya. Ayah Sion A yang tidak tahan mendengar jawaban dari anak tersebut memukulinya sampai akhirnya ayah Sion A harus ditahan karena terlibat dalam kasus penganyayaan kepada seorang anak. Hakim Chetajo bertanya kenapa anak tersebut mengaku terlibat dalam sebuah kasus padahal itu akan memenjarakannya. Hakim Simensok menjawab bahwa ada dua kemungkinan pertama bahwa pengakuan tersebut sudah direncanakan atau yang kedua sang anak memang tidak takut sama sekali dengan pihak pengadilan karena memang ia telah terlibat banyak kasus sebelumnya seperti pembunuhan penganyayaan pencurian dan masih banyak kasus lainnya. Hakim Simensok mengatakan andai saja ia dihukum dengan maksimal pada kasus pertamanya 5 tahun yang lalu maka ia akan jerak dan tidak akan melakukan tindak kejahatan lainnya serta tidak menganggap sepele hukuman yang diberikan. Besoknya, masih pada lip yang sama Hakim Simensok bertemu dengan Hakim Ketua dan Hakim Ketua pun mengatakan bahwa ia berubah pikiran dan memberikan kasus Hang Injun kepada Hakim Simensok karena ia penasaran dengan fonis yang akan diberikan oleh Hakim Simensok. Hakim Simensok mendapatkan telpon yang ternyata itu dari Namgung Iwan seorang kejaksaan agung yang sempat mengunjungi kediaman dari Hakim Simensok. Ia bertanya pada Hakim Simensok kenapa dirinya menangani kasus Hang Injun dan ia mengatakan bahwa seorang Hakim tidak boleh menangani kasus apabila memiliki hubungan dengan terdakwa korban ataupun keluarga korban. Hakim Simensok menjawab apa hubungannya kasusku denganmu? Namgung Iwan pun berkata bahwa ia pun orang tua dari Chan yang ternyata Chan adalah anak dari Namgung Iwan dan sekaligus anak dari Hakim Simensok. Artinya, dulunya mereka adalah seorang sepasang suami istri yang kemudian bercerai sesuai dengan apa yang dikatakan oleh rekan dari Hakim Chetaju. Ternyata, Chan adalah seorang anak yang tewas akibat batu bata yang dilemparkan oleh Hang Injun dan rekannya pada 5 tahun yang lalu. Itulah alasan kenapa Hakim Simensok sangat bersih keras untuk menangani kasus tersebut. Karena ia dapat memberikannya fonis maksimal dan memberikan efek jera kepada Hang Injun agar tidak melakukan tindak kejahatan lainnya. Kita diperlihatkan kilas balik dari Hakim Simensok yang mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal saat ia sedang rapat bersama dengan para Hakim yang lainnya di kantor yang sebelumnya. Di sini, Hakim Simensok terlihat sangat lepas kendali dan panik akibat hal tersebut. Ia pun berusaha mengetikan semua mobil untuk memintanya tumpangan dan mengantarkannya ke rumah sakit untuk melihat kondisi dari anaknya. Sedang menengahkan Hang Injun pun berlangsung, Hakim Simensok bertanya kenapa Hang Injun dapat berada di ruangan tersebut. Dan ia pun menjawab bahwa dirinya telah melanggar Undang-Undang Sistem Administrasi Negara karena sudah melakukan penipuan identitas dan karena pemaksaan yang dilakukan kepada Sona. Lagi-lagi kita diperlihatkan oleh Heo Chan Mi yang di sini kita tahu bahwa ia merupakan seorang kuasa hukum ternama yang sering dipanggil untuk menjadi kuasa hukum dari terdakwa dengan berbagai macam kasus. Hakim Simensok bertanya apakah benar Hang Injun tidak ada di lokasi kejadian dan berusaha untuk mencegah para pelaku lainnya untuk tidak melakukan tindakan asusila tersebut? Hakim Simensok pun memperingati bahwa kebohongan pada persidangan akan merugikan dirinya di kemudian hari. Hang Injun menjawab bahwa ia tidak berada pada tempat tersebut. Namun, Hakim Simensok memberitahu bahwa dirinya datang langsung ke tempat tersebut dengan seolah melakukan reka adegan dan bertanya pada supir taksi yang memarkirkan mobilnya di depan bangunan tersebut. Ternyata supir tersebut memang setiap hari memarkirkannya di situ dan Hakim Simensok meminta rekaman dari dasber mobil tersebut untuk melihat bukti yang ada mengenai apakah Hang Injun ada di lokasi dan ikut melakukan eksekusi atau malah mencegahnya. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa Hang Injun terlibat kasus tersebut dan kini ia berada dalam masalah yang besar karena telah berbohong di pengadilan. Sehingga akhirnya ia diserahkan pada lembaga pembinaan khusus anak untuk menjalani proses penyelidikan tambahan dan proses pengadilan. Jika ia kembali berbohong maka sidang selanjutnya akan dilaksanakan dan Hakim Simensok akan mengembalikan kasus tersebut pada kejaksaan negeri yang mana kejaksaan negeri ini berhak untuk memberikan fonis yang maksimal. Sidang pun selesai. Hakim Chatajo datang dan mencari Hakim Simensok tapi Usumi mengatakan bahwa ia tidak ada dan kebetulan ada seseorang yang sedang menunggunya di lobi kantor pengadilan. Mereka bertemu di lobi dan Hakim Chatajo memberitahu bahwa yang dikatakan oleh Sonak adalah benar. Sang pelaku berjumlah 4 orang. Satu orang yang sempat tidak diketahui akhirnya terungkap. Ia adalah anak yang bersama dengan Hang Injun saat melemparkan batu bata dari atap gedung sekolah. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menampar pipih Hakim Simensok. Ternyata ia adalah ibu mertua yang mengatakan kenapa Hakim Simensok terus mendatangi Namgung Iwan. Padahal perceraiannya sudah lama terjadi. Sepertinya ibu dari Namgung Iwan ini tidak mengetahui bahwa anaknya lah yang mendatangi kediaman dari Hakim Simensok. Ibu tersebut membicarakan soal kematian dari Chan cucunya dan menyalahkan Hakim Simensok karena terlalu fokus bekerja sehingga melalaikan anaknya sampai akhirnya ia terkena lemparan batu bata oleh Hang Injun. Hakim Simensok mengabaikan perkataan tersebut dan berjalan pergi meninggalkannya. Namun setelah melewati tembok ia terbujur kaku karena teringat dengan anaknya dan merasa bersalah akan hal tersebut. Saat Hakim Simensok pulang ke rumahnya ternyata Namgung Iwan sudah berada di rumahnya dan mengajaknya berbicara serta meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh ibunya di kantor pengadilan siang tadi. Hakim Simensok yang kesal mengabaikannya dan mengatakan jangan temui aku lagi. Sin ditutup dengan Namgung Iwan yang melihat kalung berisikan foto dari anaknya. Dan episode 9 pun selesai. Kini satu persatu jawaban dari episode sebelumnya mulai terungkap. Kemungkinan Hakim Simensok pergi membawa bunga berwarna putih itu adalah untuk mendatangi makam dari anaknya. Namun masih ada beberapa hal yang sepertinya menggantung mengenai sakit apa yang sebenarnya dialami oleh Hakim Simensok dan bagaimana kondisi dosok saat ini. Mungkin pada episode terakhir semuanya dapat terungkap. Tunggu aja ya sob. So itu dia pembahasan kita tentang seri Juvenile Justice Season 1 Episode 9 kali ini. Diklik dulu dong tombol subscribe-nya agar kalian tahu kapan gue akan upload video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gue benar-benar apresiasi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan tinggalkan komentar berupa saran yang membangun untuk gue agar kedepannya gue bisa jadi lebih baik lagi. So ini dia channel review film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye. Bye.